Pemirsa seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur nekat merobohkan rumahnya sendiri karena kesal istrinya selingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan terjadi saat suami bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Sejumlah pekerja masih membersihkan puing bangunan rumah milik Henrik Wiono di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Henrik setengah jam meminta pekerja menghancurkan rumah ini dengan alat berat karena kesal, mengetahui istrinya selingkuh dengan pria lain, bahkan sampai memiliki satu anak. Terlebih perselingkuhan terjadi saat suami bekerja mencari nafkah sebagai TKI di Korea Selatan. Saat di Korea, Henrik mengirim uang untuk membangun rumah di lahan milik mertuanya. Rumah ini lalu ditinggali istri dan dua anaknya. Lembur sampai jam 12 malam. Selama prosesnya gimana, Pak? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Cuma kendalanya karena itu mutu bangunan itu istimewa, itu ya agak lama. Proses pembongkaran berlangsung lancar dengan kawalan kepolisian dan anggota TNI. Ratusan warga datang menonton selama pembongkaran dan pembersihan puing bangunan. Dari Penerga Jawa Timur, Ahmad Sebeki, I News, Waporkan.